Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kira-kira kalau ada yang tanya Kenapa kau gembira dengan lahirnya Nabi Ini kira-kira pertanyaan Apakah kembali sekatau menjengkelkan Masa kita dilarang bergembira dengan lahirnya Nabi Anak tak saja ulan tahun Weh ran muntah Ada ibu-ibu Ulan tahun anaknya itu statusnya di Facebook Luar biasa mengharukan Nah masih ku ingat peluh keringatku waktu engkau ku lahirkan Masih ku ingat bertapa perjuanganku untuk melahirkanmu Tapi semuanya saya lupakan sakitnya Mengingat usiamu hari ini genap 15 tahun Terharu ibu mengingat tanggal kelahiran putrinya Putranya padahal belum tentu juga Anaknya berbuat baik membalas biasanya Tidak semua ibu-ibu Anaknya membalas dengan baik Batina mau diurus Batina mau diperlakai Eh sekalian besar Sabu-sabui Belum tentu dia baik Tapi kita tetap gembira di hari kelahirannya Tapi nak minta Pak ibu sudah nasami baiknya Menjaga kita Memberi syafaat kepada kita Maka pantas Kalau kita bergembira Sebagai wujud cinta Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi lahir ke bumi Tahun 571 Miladiyah atau Masehi Kenapa bukan nama Hijriah Karena waktu itu belum ada nama tahun Hijriah Tahun Hijriah nanti ditetapkan 17 tahun Sesudah Nabi Hijriah ke Madinah Atau 7 tahun sesudah wafatnya Rasul Baru tidak ditetapkan Nabi lahir tahunnya disebut dengan Tahun Gajah Kenapa disebut Tahun Gajah? Orang-orang Arab dulu menyebut nama tahun tergantung peristiwa besar Waktu Nabi lahir Ka'bah diserang Oleh pasukan Gajah Dipimpin oleh Abraha dari negeri Yaman Maka disebutlah Tahun itu dengan Tahun Gajah Seandainya lahir tahun ini Maka disebut Nabi lahir pada Tahun Whatsapp Kenapa? Karena saya Whatsapp Mami sekarang tiap hari Waktu Nabi lahir Pak Bapaknya yang bernama Abdullah Sudah meninggal 3 bulan yang lalu Ibu-ibu bisa rasakan Kalau bapak-bapak sulit merasakan Ibu-ibu bagaimana rasanya Kita lagi hamil pertama Umur kandungan 6 bulan Tiba-tiba dapat berita suaminya meninggal Coba Nabi 6 bulan dalam perut Baru pengantin baru kasihan Waktu Abdullah menikah Itu Aminah umurnya 16 tahun Abdullah berumur 21 tahun Mudah 3 bulan sebelum bayinya lahir Suaminya meninggal Itu nak itu Aminah Masuk di kamar sedih Tiba-tiba datang seorang ibu Tidak ditahu dari mana datangnya Eh muncul di kamar Nak 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 Aminah Sabar Kata Aminah Siapa kita? Saya ini Maryam Ibunya Nabi Isa Jadi ibunya Nabi Isa itu Siti Maryam adalah Wali Allah Dia bisa datang tiba-tiba Nak Sabar Kau memang sedih Karena suamimu tidak ada Tapi semua orang di sekitarmu Ibak kepadamu Kodong Aminah Hamil Anambul Lagi na meninggal suamina Jadi kasihan Dulu saya juga begini nak Saya hamil Tidak ada suamiku Tapi Orang-orang di sekitarku Mencibirku Tidak ada suamimu Maryam Hamil Kena tena bura Nena Jadi yang saya alami Lebih berat daripada yang kau alami Sejak itu Aminah Sudah mulai sabar Ternyata penderitaanku Belum seberapa Dengan yang diderita oleh Siti Maryam Kemudian Lahirlah Nabi Waktu Nabi lahir Ada empat perempuan hebat datang Mendampingi persalinannya Yang pertama Nyonya Adam Ibu Hawa Manusia paling cantik di dunia Wajar kalau Ahawa cantik Karena made in surga Kalau mau saingan dengan made in rapokan Ning Soria Bile Ritaru Kayu Jadi jangan lagi iri Kalau Siti Hawa cantik Karena di surga Toseng ini bikin Yang kedua Siti Sarah Istrinya Nabi Ibrahim Yang ketiga Siti Asia Istrinya Fir'aun Dia suci Menjaga keimanannya Meskipun suaminya Mengaku dirinya Tuhan Saya baca satu riwayat Itu kalau Fir'aun Mau masuk ke kamar Panggil Asia Allah mengutus jim Menyerupai mukanya Asia Jadi dia masuk Bukan Asia di teman Dan perempuan keempat Adalah Siti Mariam Ibunya Nabi Isa Alayhi Salam Lagilah Nabi Dipelihara sebatang kara Oleh ibunya Bunda Aminah Baru Mau masuk SD Baru TK kelas nol besar Ibunya juga meninggal Dipelihara oleh Kakeknya Abdul Muttalib Baru Mau naik kelas 2 SD Umur 8 tahun Dato'nya Juga meninggal Maka tidak ada nih Dia dipelihara oleh Omnya Yang bernama Abu Talib Sampai dewasa Masih kecil Nabi sudah Bukan lapas Ada yang bilang Ustaz Kalau begitu Nabi anak sial Nabi patula Tula Tidak Kenapa Masih kecil Meninggal Bapaknya Belum lahir Masih kecil Meninggal Ibunya Masih kecil Meninggal Dato'nya Itulah Skenario Allah Allah Mempersiapkan Nabi Dia jadi Pemimpin Hebat Supaya Besok Nusan Dijadi Orang Hebat Musuh Musuh Islam Tidak ada Yang boleh Berkata Antu Muhammad Riolo Najago Karena Manggir Nabi Tuhan Itu Muhammad Dulu Najago Dato' Nabi Tuhan Tidak Muhammad Hebat Bukan Kakeknya Bukan Dato'nya Bukan Bapaknya Bukan Ibunya Tapi Muhammad Hebat Karena Dirinya Sendiri Dan Pertolongan Allah Subhanahu Allah Itulah Nabi Nabi Masih kecil Itu sedang Menunjukkan Bakat Kepemimpinannya Nabi Berumur 8 tahun Beliau Sudah Diangkat Menjadi Pemimpin Pasukan Satu Kompi Pasukan Nabi Pimpin Umurnya Baru 8 tahun Apa Pasukannya Nabi Ben Ben Nabi Mengembala Kambing Binatan Paling Betak Binatan Paling Nakal Di dunia Itu Kambing Ditarik Dari Depan Mundur Ke Belak Didorongi Dari Belakang Begitu Tapi Nabi Berhasil Menjinakkan Kambing Kambingnya Apa Rahasianya Karena Nabi Memimpin Binatang Dengan Mengejenin Manusia Mudah-mudahan Tersinggung Ini yang Begitu Banyak Orang tua Gagal Memimpin Anak-anaknya Karena Mereka Memimpin Manusia Dengan Menejemen Binatan Ada Mantong Itu Ibu-ibu Kalau Mare Sama Anaknya Semua Nama Di Kebun Binatan Dia Seru Mulai Dari Kak Cacing Sampai Galak-galak Buajah Tenung Kon-kon Bayangkan Semua Anaknya Panggilan Binatang Bagaimana Anaknya Mau Bayi Tadi Pak Kabak Mawadili Pak Wali Sudah Menyampaikan Masjid Harus Jadi Tempat Ramah Anak Saya Minta Maaf Ini Bapak Pengurus Saya Mau Cari Mahas Yang Halus Halus Dulu Sekarang Ini Ya Kebetulan Saya Dua Salah Satu Wakil Ketua Dewan Masjid Kota Makassar Bukan Cuma Ramah Anak Sekarang Masjid Ini Banyak Yang Sanger Sama Jamaah Luar Biasa Ada WC Masjid Pak Kawak Bapak Ketua Pengurus Ada Masjid Kulewati Di WC Tertulis Dengan Besar Besar WC Khusus Jamaah Masjid Tak lewat Jadi Kalau orang Luar Kamu rusak Oh No way Tak boleh Masuk di WC Karena Kau bukan Jamaah Sejak Kapan WC Masjid Tidak boleh Dimasuki Orang Lain Kasi Coba Gara Gara Dibuka Untuk Umum Siapa Tau Gara Gara Kapurukan Masuk Di Masjid Kencinda Gembira Disitu Lalu Dia Menyumbang 15 Juta Jangan Terlalu Kasar Sama Jamaah Masjid WC Hanya Untuk Jamaah Tetap Hanya Untuk Jamaah Masjid Bukalah Buka Ibu 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 Bapak Bapak Ada Lagi Di Mana Itu Pokoknya Banyak Sekali Larangan Larangan Di Masjid Sekarang Kita Butuh Remaja Kalau Perlu Masjid Ya Alhamdulillah Ini Masjid Buka Maka Pakai Wifi Di Masjid Pakai Wifi Biarkan Remaja Datang Berselancar Di Masjid Saratnya Cuma Dua Yang Pertama Tahiyatul Masjid Dulu Yang Kedua Baca Satu Lembar Al-Quran Dua Halaman Sesudah Membaca Dikasih Paswat Nya Karena Masjid Berhuduki Dulu Karena Mau Solat Kemudian Sepuluh Menit Sebelum Masjid Waktu Azan Wifi Dimatikan Jangan Setengah Jampak Kalau Setengah Jampak Sebelum Azan Wifi Dimatikan Amor Terdikit Tinggal Lakna Ini Sepuluh Menit Tidak Bisa Dipulang Karena Mengajib Masjid Jadi Biar Masjid Jadi Ramah Anak Ramah Remaja Ramah Orang Tua Ada Juga Masjid Bukan Disini Kita Juga Tempoh Cicil Landa Orang Jadi Panjang Panjang Doanya Sementara Berdoa Dimatikan Di Lampuan Tidak Nausur Jadi Pulang Tapi Di Depan Berdiri Begini Nah Tunggu Jadi Yang Berdoa Akan Bangka Bangka Biarkan 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 Jam 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 Sembilan Setelah Sepuluh Tidak Tugas Ini Satu Orang Remaja Khusus Setiap Malam Jam Sepuluh Baru Dikunci Masjidkan Siapa Tau Ada Orang Yang Mau Itikaf Satu Jam Baca Baca Quran Di Dalam Jadi Bukan Selesai Solat Langsung Dimatikan Karena Biar Dia Menjadi Rama Karena Banyak Juga Orang Mau Berdoa Berdoa Di Masjid Kenapa Dia Suka Lama Lama Di Masjid Karena Kalau Sampai Di Rumah Isterinya Korokor Bulu Bukan Ibu Ibu Di Tempat Lain Umur 12 Tahun Nabi Sudah Dibawa Berdagang Kesam Kesirian Itu Umur 12 Tahun Nabi Sudah Dibawa Keluar Negeri Jadi Bapak Bapak Yang Ada Duitnya Ibu Ibu Umur 12 Tahun Anatta Bawa Ini Dibawa Tigi Umroh Itu Contoh Dari Nabi Abu Tolik Membawa Berdagang Umur 20 Tahun Nabi Memimpin Sebuah Perusahaan Besar Milik Konglomerat Wanita Kaya Di Mekah Namanya Siti Khadija 5 5 Tahun Nabi Mengelola Perusahaan Perusahaan Ini Berkembang Besar Dan Umur 25 Tahun Nabi Menikah Dengan Komisaris Utamanya Khadija Khadija Umur 40 Tahun Nabi 25 Tahun 15 Tahun Lebih Tua Dari Nabi Khadija Adalah Jandak Dua Kali Nabi Adalah Suaminya Yang Ketiga Ustaz Kenapa Nabi Menikah Dengan Jandak Tidak Adakah Perempuan Yang Cantik Di Arab Adakah Perempuan Yang Gadis Lebih Baik Oh Jangan Salah Ibu Khadija Memang Janda Tapi Beliau Bukan Janda Sembaran Janda Janda Spesial Pilih Mana Pak Pak Pilih Mana Janda Bukan Sembaran Janda Atau Gadis Bukan Sembaran Gadis Pilih Mana Pak Tidak Berani Bila Pilih Janda Karena Ibu Ibu Matanak Mencalak Memang Jadi Khadija Apa Hebatnya Khadija Waktu Itu Maka Jadi Pusat Perjudian Khadija Kaya Mainkan Buna Buna Khadija Tidak Ikut Main Ribah Seperti Orang-orang Kaya Kebanyakan Jadi Khadija Wanita Spesial Makanya Beliau Dipilih Oleh Nabita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Membangun Rumah Tangga Dengan Khadija Berdua Tidak Tidak Ada Madunya Bu Tidak Ada Jadi Mohon Perhatian Pak Pak Bapak Mohon Perhatian Khadija Tidak Pernah Dimadu Oleh Usul Jangan Bilang-bilang Nabi Poligami Poligami Dari Mana Khadija Tidak Pernah Dijuakan Sampai Khadija Meninggal Tidak Tidak Pernah Nabi Meliri Perempuan Perempuan Yang Lain Khadija Tidak Tergantikan Jadi Kalau Bapak Sudah Punya Istri Lalu Mau Kawin Lagi Silahkan Kalau Mampu Adil Tapi Jangan Bilang Mengikuti Sunnah Nabi Karena Nabi Tidak Seperti Itu Tidak Ada Pernah Nabi Madu Khadija Nanti Khadija Wapak Nunggu Lima Tahun Baru Nabi Menikah 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 Itu pun Bukan Nafsu Tapi Tujuannya Dakwah Jadi Nabi Tidak Pernah Poligani Nabi Poliganti Penggantinya Yang baik Dan Istri Nabi Bukan Anak Muda Bukan Gadis Cantik Kecuali Siti Aisyah Ada Ada Orang Tua Ada Nenek Nenek Ada Yang Meninggal Suaminya Begitu Maka Mari Terbaiki Sangkaan Kepada Nambita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Nabi Dalam Membangun Rumah Tangga Sangat Lembuk Kenapa Saya Fokus Rumah Tangga Ya Seperti Menyambungin Yang disampaikan Pak Wali Pak Kama Keserah Anak Kita Ini Sekarang Tantanan Kenapa Banyak Anak-anak Berkeliaran Di luar Karena Di rumah Tidak Nyaman Suami Istri Bertengkar Setiap Saat Ada Mantun Rumah Tangga Itu Ribut Luar Biasa Pagi Bertengkar Siang Bertengkar Malam Bertengkar Sore Bertengkar Malam Bertengkar Tiap Hari Bertengkar Baru Tiap Tahun Kau Menimban Di pos Yang Dua Jadi Nabi Lampak Luar Oe Yang Berapa Kau Bencatan Senjata Al Lalu Sibahi Nampak Tunggal Tahun Kau Menimban Ada Ada Begitu Ada Yang Begitu Ada Dimana Duduk Tidak Datang Nonton Perkahwinan Bini Banyak Yang Begitu Ada Ibu Ibu Bila Mustah 15 Tahun Sudah Menikah Tidak Pernah Kurasa Ada Baik Suamiku Sama Saya Bila Eh Di saat Aku Bertahan Dia Bila Sabar Kuji Ustaz 15 Tahun Menikah Tidak Ada Kutahu Gunanya Bapaknya Tidak Ada Kutahu Kutahu Baik Baik Suamiku Sama Saya Bila Berapa Nabi Dia Bila Lima Ada Banyak Gunanya Masa Lima Mianak Dia Bila Tidak Matu Matun Jadi Apa Dia Dia Cuma Tidak Berterima Kasih Nabi Pernah Bersabda Khairukum Khairul Li Ahlikum Wa Ana Khairul Li Ahli Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Terbaik Untuk Keluargan Dan Saya Adalah Orang Yang Terbaik Untuk Keluargan Maka Tolong Bapak Bapak Ibu Ibu Pulangi Dari Maulid Ini Harus Merubah Mulai Sekarang Lemah Lembut Lah Biru Ini Contoh Yang Pertama Akhlak Nabi Beliau Itu Pak Kalau Pulangi Di Rumahnya Nabi Tidak Langsung Masuk Ke Rumah Jadi Kalau Pulangi Dari Kantor Nabi Duduk Dulu Di Paladana Di Terasnya Apa Nabi Dia Buka Lambang Pangkatnya Dia Buka Uniform Kebesarannya Semua Jabatan Disimpan Di Teras Jadi Yang Masuk Ke Rumah Bukan Nabi Bukan Rasul Bukan Lura Bukan Camat Bukan Wali Kota Siapa Yang Masuk Ayah Dato Dan Suami Kalau Nabi Masuk Rumah Beliau Adalah Suami Dari Istrinya Ayah Dari Anak Anak Dan Dato Dari Cucu Cucu Makanya Itu Nabi Baru Bunyi Motornya Didengar Sama Anak Seluruh Anak Anak Perhamburan Keluar Berdiri Di Pintu Gembira Eh Kulang Niti Tak Cucunya Bilang Pulang Nidatok Istrinya Bilang Pulang Suam Kenapa Karena Nabi Penyayang Kepada Keluar Kalau Kita Sekarang Menonton Televisi Anak Baru Bunyi Kelak Sama Torta Lompat Anak Lari Masuk Ke Kamar Talako Namba Ram Jadi Kalau Nabi Datang Begitu Sampai Di Pintu Nabi Jongkok Begitu Jongkok Datanglah Hassan Cucunya Datanglah Husayn Memeluk Dan Bergantung Di Lehernya Nabi Kemudian Keduanya Dipeluk Dicium Dan Sesudah Dicium Dilepaskan Barulah Cucunya Kadang-kadang Nabi Sampai Di Rumah Cucunya Langsung Mengajak Main Kuda-kuda Nabi Tidak Jangan Dulu Lapar Kain Tidak Nabi Bikin Dirinya Kayak Kuda Kedang Kain Naik Hassan Dan Musaim Di Punggungnya Nabi Berjalan Di Rumah Kalau Dia Rasa Anaknya Ini Sudah Capek Nabi Menurunkan Badannya Baru Melepaskan Cucunya Barulah Nabi Temui Istrinya Cuci Badan Kemudian Makan Bersama Begitu Pak Baru Masuk Ke rumah Datang Nabi 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 Maaf Anak Tidak Butuh Jawaban Nabi Kalau Kita Pulang Ke Rumah Baru Kita Bilang Nabi 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 Tak kalah tinggal Lagi di kantor Ibu Ibu Yang Bekerja Di luar Maaf Secapek Apapun Di luar Kalau Sampai Di rumah Tak boleh Ada muka Capek Di hadapan Begitu Sampai Di rumah Muka Harus Ceria Karena Anak Butuh Kita Anak Tidak Butuh Jabatan Anak Tidak Butuh Uang Anak Tidak Butuh Pangkata Yang Dia Butuhkan Ibu Dan Bapaknya Maka Dia Butuh Kasih Saya Itulah Rasul Makanya Istri Nabi Salah Satu Istri Nabi Yang Bernama Aisyah Waktu Nabi Sudah Wafat Aisyah Ditanya Oleh Sahabat Ayahnya Sendiri Abu Bakar As-Siddiq Kata Abu Bakar Nak Apa Yang Paling Berkesan Pada Diri Suamimu Aisyah Apa Yang Paling Berkesan Pada Diri Rasul Terhadapmu Aisyah Menjawab Kita Semuanya Berkesan Ini Baru Suami Sejati Luar biasa Ditanya Ditanya Yang Berkesan Pada Diri Suamimu Isteri Menjawab Semuanya Berkesan Kalau Ibu-ibu Disini Ditanya Di Tempat Lain Apa Yang Paling Berkesan Pada Diri Suamimu Semuanya Menjengkilkan Jangan Janganlah Ayo Jadi Berkesan Kata Abu Bakar Iya Saya Tahu Semua Berkesan Tapi Yang Paling Berkesan Apa Kata Aisyah Ada Dua Ada Dua Yang Paling Berkesan Ini Bapak-bapak Ini Rahasia Ini Pak Yang Dikestoh Ibu-ibu Kita Gini Kukasih Tahu Yang Pertama Kata Nabi Yang Paling Berkesan Suatu Malam Giliran Nabi Nginap Di rumah Saya Karena Kan Beberapa Rumahnya Nabi Aisyah Ini Sesudah Wafat Ayah Khabidah Giliran Nabi Nginap Di rumah Saya Kata Aisyah Malam Itu Cuaca Sangat Dingin Dingin Sekali Ketika Itu Kulitku Bersentuhan Dengan Kulitnya Rasul Ini Bahasa 17 Tahun Keatas Tapi Tetap Sobat Kulitku Bersentuhan Dengan Kulitnya Rasul Tiba 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 Saya Denyarkan Nabi Berbisik Lembuk Di Telinga Saya Kata Nabi Deis Panggilannya Saja Luarnya Seandainya Saya Perempuan Pak Namaku Aisyah Baru Suamiku Panggil Deis Nabi Deis Ada apa Dihin Nakau Nimalam Uy Dihin Moki Apa Ini Bagus Sini Suamu Dilan Dihin Istri Morespon Moki Apa Kalau Kita Dihin Nakau E Kalim Buk Beda Aisyah Dihin Nakau Dihin To Dihin Terus Apa Mawa Dating Ini Mulanya Dede Dede Aisyah Tau Dede Dede Dumba Dumba Geletan Terus Kata Dihin Moki Apa Deng Kata Nabi Saya Mau Mau Apa Saya Mau Solat Tahajud Boleh Nggak Saya Solat Tahajud Kata Abu Bakar Berkesan Apa Mereka Balik Balik Disitu Harapan Kosong Nanti Hatinya Dibilang Tidak Yang Berkesan Nabi Mau Menghadap Kepada Allah Saja Minta Isin Sama Istri Ini Luar Biasa Kenapa Minta Isin Karena Kalau Malam Itu Pak Haknya Istri Ditemani Tidur Jadi Kalau Kita Mau Ambil Waktunya Minta Sama Yang Punya Waktu Kebetulan Aisyah Orang Beriman Kata Isad Saya Sangat Suka Kalau Kulitmu Terus Menempel Pada Kulit Tapi Saya Lebih Suka Kalau Engkau Bermunajat Dengan Tuhan Salat Tahajud Maki Ya Rasul Suaminya Sopan Istrinya Beriman Damailah Rumah Tan Bapak Datang Ke Istri Mak Mau Kepi Di Kantor Caman Mau Jaga Disitu Giliran Tamuayam Posko Boleh Nggak Saya Posko Di Kantor Kejamatan Ini Suami Yang Sopan Istrinya Juga Orang Beriman Pak Si Toyimna Tunggai Punan Ridik Istirah Kak Bodong Tapi Itu Kan Pengabdian Kepada Masyarakat Posko Nak Kipak Itu Baru Hebat Tapi Kenyataannya Suami Tidak Pulang Tidak Minta Izin Istrinya Juga Samaran Nama Nabi Luar Biasa Mau Menghadap Kepada Allah Saja Minta Izin Kepada Istri Luar Biasa Yang Kedua Yang Paling Berkesan Kata Aisyah Suatu Malam Nabi Pulang Cerama Ini Nabi Pulang Cerama Tengah Malam Kira Kira Sampai Di Rumah Jam Setengah Dua Belas Sebelum Sampai Di Rumah Nabi Membeli Roti Cuma Karena Belinya Tidak Cukup Sepotong Mami Roti Nabi Sepotong Mami Roti Nabi Bayangkan Kalau Seorang Presiden Uangnya Cuma Hanya Bisa Beli Sepotong Roti Sampai Lepas Nabi Ketuk Pintu Oh Rupanya Tidak Dikunci Nabi Masuk Nabi Simpan Roti Di Meja Nabi Mau Makan Karena Lapar Menurut Riwayat Sudah Tiga Hari Nabi Tidak Makan Da'wah Dia Mau Makan Roti Yang Sepotong Itu Dia Ingat Kebiasaannya Saya Tidak Pernah Makan Sendirian Di rumah Selalu Bersama Dengan Istri Maka Nabi Simpan Roti Di Meja Lalu Nabi Masuk Ke Kamar Panggil Istrinya Untuk Makan Sepotong Roti Berdua Begitu Sampai Di Kamar Dia Lihat Istrinya Nyenyak Sekali Tidurnya Kata Nabi Kasihan Ini Kedung Mamaknya Capa Kapan Mencuci Tadi Siang Capa Kapan Mengurus Rumah Jangan Dik Kasi Bangun Nabi Tidak Tega Bangunkan Istrinya Yang Tidur Tapi Nabi Juga Tidak Mau Makan Sendirian Maka Nabi Memili Lapar Biarlah Besok Makan Nabi Cuci Madan Baru Nabi Tidur Bersama Dengan Istrinya Besok Subuh Nabi Bangun Pergi Ke Masjid Darum Ikhlas Pulang Dari Masjid Salat Salat Subuh Aisyah Sudah Selesai Mandi Sudah Cantik Sudah Duduk Menunggu Nabi Datar Kata Nabi Aisyah Tadi Malam Adik Roti Ku Bawa Sepotong Sepotong Kiku Beli Ketidak Cukup Iwanku Tapi Tidak Kumakan Meskipun Lapar Karena Enas Sekali Ku Lihat Tidur Rasul Kita Mempuluk Orang Baik Maafkan Saya Ya Rasul Gara-gara Saya Ketiduran Rasul Kelaparan Tadi Malam Kata Nabi Bukan Waktunya Minta Maaf Sekarang Waktunya Makan Pagi Ayo Kita Makan Cipuluh Dulu Kata Aisyah Justru Itu Saya Minta Maaf Ya Rasul Kenapa Minta Maaf Saya Tadi Bangun Nabi Sudah Masjid Saya Buka Penutup Meja Ada Roti Sepotong Tidak Saya Berkata Alhamdulillah Nasimpankan Tonjas Sepotong Suamiku Kemana Kira-kira Itu Roti Pengalaman Tadi Gini Kutanya We Alhamdulillah Masih Ada Kudu Nabolikan Bapak Nasip Tolong Sipul Kemana Rotinya Ibu Disambuta Kira-kira Begitu Pikiran Ibu Kemana Itu Roti Patuna Aisyah Kata Aisyah Tadi Ada Tetangga Mau Ke Kebun Tidak Ada Roti Bawa Kudung Bekal Saya Pikir Sudah Minamakan Jatahnya Suamiku Jatahku Mami Ini Biar Saya Sedekahkan Saja Kepada Tetangga Jangan Bisa Marah Apakah Rasul Marah Tidak Rasul Tersenyum Kata Nabi Kalau Begitu Hari Ini Kita Kuasa Bersama Engkau Hari Pertama Saya Hari Keempat Kalau Bagi Semua Suami Tak Bahagia Tak Pulangi Bawa Ke Martabak Satu Dos Tidak Jari Namakan Karena Tidur Besok Pagi Lansai Pagi Meskid Pulangi Dari Meskid Bapak Rokok Namami Martabak Kira Kira Bagaimana Perasaan Kata Gembira Atau Marah Hanya Tuhan Yang Tahu Kita Tidak Berani Memprediksi Episode Berapa Pertarungan Di Rolong Seperti Itu Maka Tema Kita Malam Ini Itu Saja Bawa Pulang Ajaran Kasih Sayang Nabi Jadilah Suami Suami Yang Lembut Sama Istrinya Istr Istr Ayo Ibu Ibu Jadilah Suami Jadilah Istr Yang Penyayang Penyabar Dan Hormat Kepada Suaminya Kalau ini Berjalan Insyaallah Rumah Tangga Kita Sakinah Mawadda Wa Rahman Terakhir Terakhir Nabi Adalah Orang Yang Pandai Berterima Kasih Kepada Allah Nabi Itu Pak Sudah Dijamin Masuk Sorga Kita Ini Belum Dijamin Masuk Sorga Makanya Jantik Merasa Paling Suci Setiap Ada Orang Tidak Solat Ini Neraka Ini Tempat Ada Orang Begini Ini Bidia Neraka Jangan Kita Belum Dijamin Masuk Sorga As Serta Manggun Belum Tentu Masuk Sorga Nabi Sudah Dijamin Masuk Sorga Kata Allah Muhammad Dosa Dosa Yang Engkau Lakukan Kalau Ada Sebelum Kau Lakukan Sudah Diampuni Muhammad Tidak Boleh Ada Manusia Yang Masuk Ke Sorga Sebelum Engkau Adalah Orang Yang Pertama Memasuk Apa Yang Dilakukan Nabi Nabi Bengkak Kakinya Bengkak Itu Bahasa Inggrisnya Amban Menar Ragibah Amatan Ceraki Janca 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 Nanak Bita Saking Lamanya Berdiri Solat Tenam Sudah Dijamin Masuk Sorga Bengkak Kakinya Solat Tenam Saya Ulang Nabi Sudah Dijamin Masuk Sorga Sudah Dijamin Diampuni Dosanya Bengkak Kakinya Berdiri Solat Tenam Malam Kita Belum Dijamin Masuk Sorga Belum Diampuni Dosanya Bengkak Matanya Tidur Setiap Malam Itu bedanya Kita Dengan Nabi Nabi Bengkak Betisnya Kita Bengkak Matata Tidur Setiap Malam Itulah Bedanya Kita Apa Itu Jadi Nabi Sudah Dijamin Tapi Dia Beribadah Luar Biasa Maka Mari Kita Malu Depada Nabi Mari Kita Malu Perbanyak Ibadah Perbanyak Ibadah Sunnah Nabi Terbesar Yang Ditinggalkan Untuk Kita Umatnya Adalah Solat Berjamaah Di Masjid Apalagi Bapak Bapak Kalau tersinggung Alhamdulillah Kalau tidak Tersinggung Nanti lain kali Kita singgung Juga Sunnah Nabi Bagi Laki-laki Nabi Solat Berjamaah Di Masjid Sampai Akhir Hayatnya Maka Kalau Bapak Bapak Merasa Jantan Bapak Bapak Merasa Lelaki Sejati Ayo Solat Nya Di Masjid Kalau Ada Bapak Bapak Malas Pergi Ke Masjid Lebih Baik Kita Berjalan Bagikan Jilbab Gratis Setuju Ibu Setuju Jilbab Bertengkar Jangan Di Sini Datang Di Masjid Ini Luar Biasa Pemurus Masjid Kita Dengan Donatur Sayang Kalau Masjid Besar Ini Baru Isinya Cuma Setengah Harus Penuh Apalagi AC Sudah Jalan Maka Datang Di Masjid Ustaz Bagaimana Dengan Saya Perempuan Adakan Hadis Seafdol Afdolnya Solat Bagi Wanita Adalah Di Rumahnya Kalau Perlu Di Dalam Kamarnya Ada Memang Hadisnya Begitu Hadisnya Sohi Dan Hadis Ini Sangat Disukai Oleh Ibu Ibu Yang Kutu Hadis Paling Papari Jadi Yang Mana Benar Jangan Cuma Baca Hadis Baca Sejarah Keluarnya Hadis Memang Nabi Pernah Bilang Seafdol Afdolnya Solat Bagi Wanita Adalah Di Rumah Kenapa Nabi Bilang Waktu Itu Masjid Nabawi Kira-kira Luas Kini Lebih Kecil Dari Masjid Nabawi Jamaah Ribuan Laki-laki Penuhi Masjid Kira-kira Kalau Laki-laki Penuh Di Masjid Perempuan Solat Di Depan Laki-laki Atau Di Belakang Di Belakang Jadi Perempuan Datang Ke Masjid Tidak Ada Tempat Terpasta Di Belakang Sampai Di Rappok Jauh Di Belakang Datang Panas Kepanasan Datang Dingin Kedinginan Dan Rata-rata Anak-anak Kecil Ikut Sama Wapaknya Atau Mamaknya Ikut Mamaknya Karena Kalau Ikut Sama Wapaknya Pastikan Lekan 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 Ikut Sama Mamaknya Kalau Datang Kepanasan Menangis Anak Kepanasan Datang Musim Dingin Menangis Anak Kedinginan Kata Nabi Kasihan Ini Anak-anak Kasihan Ini Ibu-ibu Biar ke Masjid Tidak Masuk Tanji Di Dalam Maka Kata Nabi Lebih Afdol Di Rumah Kenapa Biar ke Masjid Tidak Ada Tempat Yang Kedua Waktu itu Belum Semua Islam Di Madinah Ada Orang Kafir Tidak Semua Kafir Bersahabat Ada Orang Kafir Suka Ganggu Ibu-ibu Kalau Kiri Masjid Kata Nabi Daripada Engkau Diganggu Oleh Orang-orang Kafir Lebih Bagus Solat Di Rumah Biar Aman Pertanyaannya Sekarang Di Masjid Darul Ikhlas Ibu Masih Adakah Yang Suka Ganggu Perempuan Kalau Berjalan Ke Masjid Colok Iya Kalau Gadis Jangan Makin Ke Masjid Kalau Sian Siang Nanti Ada Muda Yang Ganggu Tapi Kalau Mimik Mimik Siapa Yang Mau Ganggu Anak Muda Muta Warni Kalau Kita Ganggu Ini Salah Faham Nenek Nenek Tidak Mau Pilih Masjid Kenapa Tidak Pilih Masjid Eh Tak Ada Anak Muda Meng Gitar Di Situ Eh Ini Namanya Beritanya Benar Cuma Kita Salah Faham Itu Itu Bahayanya Kalau Salah Faham Orang Maka Ibu Ibu Kalau Tidak Ada Anak Kecil Tidak Ada Apa Yang Dijaga Di rumah Lebih Bagus Juga Ke Masjid Selama Yang Tugas Di rumah Bisa Diselesaikan Ustaz Lengkong Asin Anakku Tapi Tetap Tidak Pilih Masjid Kenapa Cucuku Ku Jagai Kenapa Kenjagai Cucuta Nenek Kenjag Makan Mudah-mudahan Tersinggung Ini Suka Titik Anaknya Sama Nenek Kalau Dua Anak Bisa Dijaga Janti Bikin Tujuh Ustaz Kerja Kodong Kalau Kerja Kita Maklumi Tapi Kenapa Jam Lima Kita Pulang Kerja Jam Sepuluh Malam Kira Dijem Kira 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 Di Masjid Karena Anak Tidak Jagai Jadi Kapan Bahagianya Setuju Ibu Apa Kasih Nenek Nenek Selalu Meparisi Nyawaran Tidak Sebenarnya Lama Tidak Sama Miltun Tapi Mau Dia Apa Jadi Mulai Sekarang Ambillah Anaknya Jangan Biarkan Nenek Terhalam Pegi Masjid Gara Gara Mengurus Cucu Sekali Lagi Setuju Setuju Saya Mau tutup Ada kata kunci Mudah-mudahan Yang suka Titip Anaknya Sama Neneknya Berubah Siapa Yang Tidak Repot Mengurus Anak Pasti Akan Repot Mengurus Cucu Saya Ulang Inai Inai Tau Tenana Sesam Marakai Anak Sesam Marakai Cucu Maksudnya Ada Sunnatullah Hukum Karma Kalau tidak Mungkin Urus Kini Anak Yang Kecil Nanti Anak Kalau Sudah Kawin Tidak Mau Urus Anak Berarti Urus Sama Nenek Siapa Itu Nenek Kita Terseng Yang Jadi Nenek Kalau Ada Orang Durhaka Sama Mertuanya Jika Dia Nanti Akan Dapat Menantu Yang Lebih Tak Balik Sama Nenek Hukum Karma Maka Kalau Maki Dapat Menantu Yang Baik Jadilah Menantu Yang Baik Kalau Maki Tidak Repot Urus Urus Tujuh Urus Anak Tak Sekarang Insya Allah Pasti Allah Akan Memberikan Balasan Yang Setimba Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Ada Mampak Selamat Bergembira Dengan Lahirnya Nabi Semoga Dengan Mencintai Nabi Mencantuk Akhlaknya Terutama Membangun Kasih Sayang Dalam Rumah Tangga Menjadi Penyebab Kita Selamat Di Dunia Selamat Nanti Di Yaw Nabi Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wal Ridor Wal Inayah Wallahu Mwafiq Ila Atta Bittari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh